Intro Selama 2 hari hingga hari ini pada Jumat 18 Januari 2019 Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam mengumumkan hasil ujian seleksi bagi pencari kerja yang akan mengikuti pelatihan kerja dan sertifikasi Dari 1.700 peserta pendaftar yang dibuka pada 12 Januari 2019 kemarin sebanyak 930 orang dinyatakan lulus dalam seleksi ini Bagi pencari kerja yang lulus, selama 2 hari ini juga diwajibkan langsung melakukan pendaftaran ulang Untuk menentukan kelulusan ini dibuat oleh lembaga yang sudah terakreditasi sehingga pihak di Senaker Pemko Batam tidak mengetahui kriteria dan materi yang diujikan kepada peserta Untuk penilaian pun telah ditentukan standarnya dan disesuaikan dengan kuota yang ada Soalnya dari salah satu badan sertifikasi nasional dari Bandung Soalnya bukan kita yang bikin Dan itu resmi dari salah satu badan terakreditasi lah Dan itu ada passing rate-nya juga Tapi kan passing rate itu tidak bisa kita maksimalkan Karena banyak yang bisa mengerilakan di bawah nilai itu Kalau passing rate-nya 70 misalnya yang dapat nilai itu di tinggi 70 Mungkin sampai ke bawahnya masih bisa lulus Salah satu peserta seleksi, Devina mengaku kecewa karena tidak lulus pada seleksi ini Ujian untuk proses seleksinya sangat menguras pikiran Sebab sebanyak 50 soal yang diujikan saat tes tertulis Merupakan pelajaran waktu di sekolah Namun Devina mengatakan akan tetap mencoba di tahun depan Dan berharap kuatanya bisa bertambah Setiap tahunnya animo masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti pelatihan bagi pencari kerja di Batam Semua bidang pekerjaan yang disediakan merata diminati pencari kerja Namun untuk jenis pekerjaan menjahit terdapat peminat yang cukup banyak Terutama oleh para wanita Sementara kuota yang disediakan adalah 45 untuk garmen Dan 40 untuk keterampilan menjahit dengan usia maksimal 45 tahun Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan